Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya petani pemula Petani amatir Di channel Rapli Official Vlog ya Kali ini saya pengen melakukan pengocoran Terhadap tanaman cabai saya yang terkena Hujan terus menerus dan bahkan Sempat rendam banjir teman-teman ya Jadi saya ini ingin melakukan pengocoran Setelah kemarin saya melakukan penyeprayan fungi Untuk mengendalikan jamur Sekarang kemarin itu spray kocor teman-teman ya Spray fungi dan juga kocor fungi Dan sekarang tiba saatnya untuk saya mengocor lagi Memakai kalsium dan juga trichoderma Dan juga asam amino Untuk apa namanya Kalsiumnya saya gunakan ini Kalsinut teman-teman merek dagang kalsinut Dari Bisa Tani teman-teman ya Nanti ini saya kasih sekitar 3 sendok makan ya Per 20 liter air ini teman-teman Dan ini trichoderma merek hantu ya Tricoderma Saya akan kasihkan 30 mili aja teman-teman Dan juga ini asam amino 30 mili Untuk merek dagang sebetulnya Kayak kalsium, trichoderma Mau pakai anfus, mau pakai apapun Itu terserah Kalau yang asam aminonya mau pakai apapun Terserah Kalau saya mau pakai yang murah aja teman-teman Seperti yang kalian bisa lihat ya Tanaman saya Kalian bisa lihat Tanaman saya itu terkena layu Karena ya habis terhendam banjir Ya tujuannya Pemberian ini untuk mengisi lagi Ini Untuk ini juga Kalsium ini mengandung Kalsinut ini ya Unsur hara lengkap mikro Yang berbentuk bubuk teman-teman ya Humid asid, silika Untuk membenah tanah Membenah tanah Untuk terisi tanah Tanaman juga Jadi kalsinut ini efektif Menggunakan sel-sel pada tanaman Menguatkan sel-sel pada tanaman Membantu mencegah kerontokan Apalagi cabai saya sudah berbuah Teman-temanku semua Jadi saya perlu Mengocornya Kocor Dengan kalsium Ini trichoderma Kenapa saya mau kocor dengan trichoderma Karena kemarin Sempat banjir ya teman-teman Jadi kemungkinan itu Patogen jamur Banyak Yang masuk Bakteri juga Walaupun sudah saya spray pakai Fungisida dan Bakterisida Tapi saya pengen masukkan lagi Trichoderma Biar ada yang membantu Di Di dalam Tanah ya Perakaran itu Biar terbebas Biar ada yang melawan Jamur-jamur Jahatnya itu Dan untuk asam amino Kembali lagi Saya Akan menggunakan asam amino Karena Untuk Apa ya Karena Biar tanaman Tidak stres ya teman-teman Dan juga Mengasuk nutrisi Buat tanaman Saya belum berani Untuk memberikan Pupuk kimia Teman-teman ya Karena Kayak Kandungan pupuk-pupuk Yang nitrogen-nitrogen Tinggi Itu kan Makanan daripada jamur Jadi mungkin Sekitar satu minggu Dari sini Mungkin saya akan Kasih lagi Pupuk Kimia Mungkin seperti NPK 16-16 Saya akan kasihkan Tapi sekarang ini Saya pengen kocor dulu Dengan Kalsium Tricoderma Dan asam amino Teman-teman Baik kita langsung aja Melakukan Peracikan Teman-teman ya Peracikan Ini semua Yang mau masukin Asam amino Tricoderma Dan juga Kalsium Ini untuk Kalsium Ini untuk kalsiumnya Teman-teman Saya masukin Sini Untuk 20 tenki Saya menggunakan 3 sendok Saja teman-teman Ini penting Kalau kalsium Kita aduk dulu Sampai rata Teman-teman ya Berikutnya Kita memasukkan Asam amino Untuk merek dagang Sembarang teman-teman Kalau saya pilih Yang paling murah Ya 30 mili Segini itu 15 mili Teman-teman Jadi dua kali Oke Ini kita Masukkan ke sini Teman-teman ya Kita campur Kocor ini Untuk Trikoderma Hantunya Cara pengaplikasiannya Seperti ini Teman-teman Campurannya Teman-teman Kita Nggak bisa Langsung aduk Di sini Teman-teman ya Kita kocok Aja Pakai botol Baik teman-teman Ini Trikodermanya Kita takar Dulu 30 mili ya Ini kental Seperti ini Teman-teman ya Kita masukin Di botol Seperti ini Teman-teman Botolnya Isi air Ya sedikit Lagi Oke Kita isi lagi Teman-teman Lagi Gotolnya Kita tutup Seperti ini Tutup Baru Di Goncang Biar dia Rata Nah Seperti ini Teman-teman ya Kalau Sudah Dia berbuih Seperti ini Kita gabung Sama yang tadi ya Kita tumpah Kesini Nah Ini Seperti ini Teman-teman Dia akan berbuih Kita bilas Kita bilas Nah kita aduk Teman-teman Sudah ini Sudah siap Kita aplikasikan ya Oke Ikutin terus Teman-teman ya Saya mau Mengocor Nanti saya Perlihatkan Cara saya Untuk Mengocor Teman-teman Semua ya Nah Jadi Begini Kondisi Tanaman Saya Teman-teman Yang habis Terkena Banjir Yang saya Mau Kocor Ini Menggunakan Formula Trichoderma Kalsium Dan Juga Asam Amino Ini Buat Segini Sekitar 6 Pohon Teman-teman 6 Pohon Cabe Kita Kocorkan Nah Seperti ini Teman-teman Kita Kocor Ini Sampai Selesai Nanti Teman-teman Ini Bisa Menetralkan Juga PH Tanah Teman-teman Dan Juga Trikodermanya Jadi Fungisida Nabati Kita Pakai yang Nabati Dulu Teman-teman Ya Kita Pakai yang Alami-alami Dulu Nah Kita Terus Kocor Semoga Saja Cabainya Bisa Bagus Lagi Tapi Biasanya Bisa Teman-teman Oke Mungkin Video saya Cara penanganan saya Merawat cabai saya Di musim penghujan Bahkan Habis kena banjir Teman-temannya Mudah-mudahan Ini berhasil Sekali lagi Disini Saya tidak bermaksud Untuk menggurui Kalian semua Melainkan Saya Dokumentasikan Pengalaman Pribadi saya Berkebun Teman-temannya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk saya Dan juga Jika Ada Perkataan saya Yang menyinggung Kalian semua Saya mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih